Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini selingan informasi Celebrities kawan Disini terkait masalah Nikita Siapa yang tidak kenal Nikita Mirsani Ya kan Jadi disini Nikita Mirsani Informasinya Informasinya Diceraikan oleh Antonio Dedola Lewat WhatsApp Lewat WhatsApp kawan Nah Ini ada informasinya Beritanya Ya ini saya ambil dari salah satu Media online yaitu Bandung.viva.co.id Dengan judul Nikita Mirsani diceraikan Antonio Dedola lewat WhatsApp Saya bacakan dulu informasinya Kawannya Kisah cinta Nikita Mirsani Kembali berakhir Dengan perceraian Baru saja mengaku Telah resmi Menikah dengan Pria bule Bernama Antonio Dedola Di Januari 2023 Kini rumah tangga Rumah tangganya kembali Harus kandas Nikita sempat bercerita Tony Siapa Pria yang sempat Dinikahinya itu Pergi meninggalkan Rumah Nikita Dan Membawa Sejumlah barang Mewa Tak terima Dituding Seperti itu Antonio Dedola Sempat membuat Pembelaan Di akun Instagram Miliknya Bahwa Dia bukanlah Pencuri Tony Tony sempat Mengaku Barang-barang Yang dia bawa Adalah Pemburian Nikita Ia bahkan Mengaku Menjadi suami Yang baik Dan ayah Yang baik Untuk Anak-anak Nikita Selama Mereka Menikah Tak tahan Dengan Segala Tudingan Nikita Tony pun Akhirnya Memutuskan Untuk Menceraikan Nikita Lewat Akun Instagram Yang dia Posting Sabtu Malam 29 April 2023 Tony Menceraikan Nikita Ya My name Is Antonio Dedola And I Deforki Nikita Mirsani Right now That means That we are No longer Married And so You are Free And Can Start A new Life For you Further Life I wish You only The best And Hope You find Your Happiness Tulis Tony Di Akun Instagram Miliknya Mengenai Cerai Yang diungkap Tony Nikita Lewat Akun Instagram Live Sempah Mengatakan Sebelum Tony Mengucap Cerai Pada Poplari Nikita Sudah Memilih Untuk Bercerai Dari Tony Kata Nikita Ada Banyak Hal Yang Membuat Nikita Harus Memilih Pisah Nikita Mengaku Selama Menikah Dengan Tony Ia Sering Bertengkar Bahkan Tony Dianggap Merusak Mental Anak-anak Nikita Nikita Juga Mengaku Selama Tinggal Di Rumahnya Tony Tidak Pernah Bekerja Saya Sudah Menikah Dan Di Pernikahan Biasa Berantem Tony Merusak Mental Anak-anak Gua Karena Dia Sering Marah Di depan Anak-anak Gua Di Mobil Ngajak Berantem Di depan Karena Sampai Gue Putuskan Poplari Gue Mau Bercerai Jadi Sebelum Dia Cerai Gue Udah Cerai Dia Duluan Terang Nikita Ya kan Ini Kawan Kemudian Dari Berita Yang Lainnya Ya Dari Berita Yang Lainnya Ada Yang Mengatakan Bahwa Si Bule Ini Ya Si Bule Dedola Ini Katanya Seorang Polisi Nah Saya Juga Baca Beritanya Bahwa Nikita Ketakutan Karena Dedola Ini Menyampaikan Sesuatu Di Media Sosialnya Bahwa Katanya Si Bule Ini Sering Dipukuli Sering Ditendang Bahkan Dilempari Oleh Nikita Jadi Dia Tidak Tahan Seperti Itu Kemudian Ada Berita Terkait Yang Lainnya Bahwa Si Bule Ini Dedola Sering Transfer Uang Ko Nikita Sampai Ratusan Juta Itu Ada Beritanya Sebentar Kawan Ini Ada Juga Beritanya Itu Ya Bahwa Mana Ini Nikita Saya Cari Kawannya Wah Nikita Juga Buat Buat Sayembara Ini Yaitu Ampholo Antonia Dedola Hambur Uang Untuk Seratus Pengikut Baik Nah Ini Sosoknya Antonia Jadi Antonia Ini Sosoknya Adalah Punya Pekerjaan Di Jerman Jadi Pria Bule Yang Menalak Cerah Nikita Mirsa Ya Ya Yang Nikita Mirsa Ini Adalah 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 Jadi Sosok Antonia Itu Diketahui Publik Saat Adalah 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 Nikita Mirsa Di Pengadilan Negeri Serang Banten Sedang 5 Desember 2022 Saat Itu Nikita Mirsa Tengah Menjalani Sidang Dalam Perkara Dugaan Pencembaran Nama Baik Di Tomah Hendra Ketika Pertama Kali Hadir Di Persidangan Antonia Dedola Menyebut Kedatangannya Itu Tanpa Semangat Nikita Mirsa Untuk Memberikan Kejutan Lanjut Ya Nah Ini Pekerjaannya Jadi Pekerjaan Antonia Dedola Itu Adalah Ya Usut Punya Usut Antonia Dedola Berasal Dari Jerman Soal Pekerjaan Nikita Mirsa Pernah Mengungkapkan Antonia Dedola Bekerja Sebagai Anggota Polisi Militer Di Jerman Nah Ya Ini Anggota Apa Nah Ini Videonya Kawan Coba Saya Perlihatkan Dari Pas Saudaraku Ini Fotonya Memang Mantap Ya Ini Perlihatkan Dari Kalian Dulu Ini Nah Ini Dia Ini Ini Lisi Bilihnya Ini Heran Ini Si Bule Jadi Ternyata Si Bule Itu Seorang Polisi Militer Di Jerman Wah Berarti Polisi Militer Di Jerman Ini Bebas Nika Dimana Dimana Pengharapannya Kalau Polisi Militer Indonesia Tidak Boleh Kalau Polisi Militer Indonesia Ini Nggak Akan Bisa Nika Di Di Luar Itulah Bedanya Tapi Apapun Itu Nikita Mirsani Ini Selalu Membuat Heboh Kawan Jadi Bukan Nikita Mirsani Namanya Kalau Tidak Heboh Lagi Dulu Itu Pernaya Apa Mengkata-katai Imam Besar Habib Berjik Berjik Banyak Banyak Ya Kan Tapi Di Satu Sisi Juga Kebaikan Kebaikan Yang Dibuat Nikita Mirsani Ini Kuliat Banyak 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 Membantu Orang Di Sekelilingnya Dan Sebagainya Jadi Itulah Manusia Kawan Kita Semua Tidak Ada Yang Sumpurna Di Antara Kita Pasti Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangan Untuk Itu Tidak Ada Salahnya Kita Saling Mengingatkan Dan Saya Sengaja Naikkan Beritanya Nikita Mirsani Ini Di Channel Saya Ya Kan Walaupun Produk Kontra Terjadi Kita Saling Mendoakan Agar Kita Semua Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Kalau Ada Kesalahan Kesalahan Ya Saling Memaafkan Ya Saling Memaafkan Semuanya Dan Semoga Nikita Mirsani Mendapat Suami Yang Paling Mantap Kedepannya Ya Cari Polisi Militernya Jerman Baikkan Videonya Kawan